oke kodingars lanjut ke BGM part 4 nah untuk part 4 ini menurut saya akan spesial soalnya kita akan langsung membuat sebuah game yang sederhana untuk video kali ini saya buat untuk yang sudah cukup ngerti dengan unity atau sebelumnya udah pernah ngoding itulah untuk video selanjutnya baru saya akan jelaskan beberapa atau dijadikan beberapa part gitu agar lebih jelas dan dimengerti untuk kali ini saya akan membuat sebuah video yang membuat dimana player dapat bergerak dapat melompat dan dapat memenangkan permainan dan juga komponen-komponen yang digunakan apa saja di sini kita langsung aja buat project baru tua dimensi kita kasih nama em belajar game sim sederhana tempatnya kita pilih langsung kita create nah sambil menunggu yang mau bikin dulu karakternya di sini ini saya menggunakan fiskal ya kenapa saya suka pakai fiskal atau pixel gambarnya karena menurut saya buat pemula atau yang baru belajar itu lebih mudah atau gimana ya jadi sekalian ngelatih imajinasi kita dan karena kalau digambar di Photoshop atau di Corel kan itu agak susah jadi ya buat latihan menurut saya gambar pixel itu udah cukup lah buat desainnya nanti bisa dikembangin lagi tapi buat sekarang pakai fiskal aja dulu di sini saya mau bikin kayak di film Spongebob yang si Squidward nya itu jadi batu karena ketimpa semen kalau nggak salah Oke mantap jadi ini karakternya ya kita tinggal export sebelumnya kan ini udah tahu gimana cara ngegambar dan nge-export di Unity edi fiskal ini di video sebelumnya misalkan saya bikin nama Squid kita keluar aja kalau udah udah masukkan ke project kita di sini pertama kita mau masukin dulu aset gambar kita kita klik kanan di project sebenarnya kita pakai magnifier oke di project kita bikin folder namanya images buat nyimpan gambar-gambar kita biar api oke terus bentar nih takutnya ngebug magnifier nya desktop one lihat kalau mencet Oke di images kita import gambar kita yang pertama itu ada goa ini buat menangin gamenya dan si player kita ya si Squid nah untuk ini ini karena kita kan gambarnya tadi pakai fiskal dengan ukuran kecil tuh jadi disini dan sebelumnya ini saya projectnya udah saya ubah lagi fit posisinya biar ya enak dilihatlah jadi disini kita akan ubah dulu main kameranya kan tadi kita bikin gambarnya itu kecil jadi kalau kita masukin nah tuh lihat kayak semut gitu tuh di game juga kelihatan kayak gimana gitu jadi cara ngatasinnya kamera ini kita ubah ukurannya jadi lebih kecil lebih kecil ngubahnya gimana cara ngubahnya itu kalian lihat di inspector nih kalian pencet dulu main kamera lalu kalian masuk ke komponen kamera nah sebelumnya saya jelasin dikit dulu kan kemarin kita udah tahu apa itu hirarki inspector dan lain-lain jadi di inspector itu kan berisi karakteristik atau rincian dari game objek nah misalnya kita pilih main kamera nanti muncul rincian atau karakteristik game objek dari main kamera karakteristik itu ada macam-macam ada namanya ada teknya layar dan juga untuk yang kayak gini itu namanya komponen jadi dalam game objek main kamera ini ini punya beberapa komponen yang udah kita tahu kan kemarin itu ada transform transform itu kayak position rotation sama scale position itu kayak posisinya aja xy berarti kiri kanan y atas bawah kalau Z ya depan belakang gitu tiga dimensi ya nanti dijelasinnya lebih lanjut di video berikutnya ini aja sekarang biar agak gak kelamaan gitu tapi bakal lama sih kayaknya ya pokoknya gitu aja jadi buat ini kita ubah ke sini nih kamera di komponen kamera kita pilih yang size bisa saya kita ubah jadi satu aja kalau udah klik enter nah nanti kameranya jadi kecil sekarang nah jadi kita masukin dulu si squid ini si player ke hirarki kita drag terus lepas nah kita klik dua kali di si squid ini klik kiri nah nanti bakal ngezoom kalau udah gini kita lihat di game di scene game nah udah kayak gini kan udah kelihatan terus tinggal kita masukin lagi satu lagi si goa nya tip tinggal kita atur posisinya misal biskuit kita mau ubah posisinya nah misalnya kalau ngubah itu kan bisa gimana cara gimana aja bisa pakai toolbar ini nah saya jump bisa pakai toolbar ini toolbar move tool ataupun dari komponen transform nih kalau biasanya sih di kalian pakai ini dulu toolbar move tool buat posisi dimananya saya wah pengennya ada di sini nih nah udah itu kalian baru edit di komponen transformnya edit di sini itu biar posisinya enggak banyak koma gitu nah bisa kalau kayak gini kalian buletin jadi 1,5 nah gitu gitu dan ini jadi 0,5 nah gitu biar rapi terus si goa nya ini kita mau simpan di ujung sini dan ya mungkin sejajar sama ini aja berarti y-nya min 0,5 oke posisi Oh bentar kita mau ubah ukurannya jadi agak lebih gede jadi kita mainin di scalenya nih misalnya jadi 1,2 atau 0,5 oke y-nya juga nah jika lebih gede Hai terus kita ubah posisinya kita manual ya gini dulu aja pokoknya niatnya kan nanti kayak gini nih playernya bisa masuk ke goa dan game selesai gitu misalnya jadi disini sebelum itu saya mau ngasih tahu kalau kalian ingin jadi game developer ya kalian pasti harus bisa ngoding dan yah ngoding emang gak terlalu gampang gitu tapi kalau kalian mau coba juga lama-kelamaan juga pasti bisa dan bakal suka gitu seru kok ngoding enggak susah nggak capek terulah pokoknya kayak main game ngoding tuh jadi buat pemula ya pasti kalian harus belajarnya buat pakai unit tuh pakai c-sup buat ngedit ngedit yah codingannya tapi kalian kalau buat belajar bahasa programnya kalian bisa belajar bahasa program apapun misalnya saya di kuliah diajarin Java tapi kalau udah paham di Java ataupun kalian belajar di yang lain misalnya di pip di Python di C di C++ nah kalau kalian pindah ke ke bahasa lain itu enggak terlalu susah nanti kalian gampang itu beradaptasinya langsung ngerti aja jadi saya juga dari Java ke c-sup enggak terlalu susah sisanya udah paham sebelumnya tapi masih agak bingung sih tapi masih aman masih aman oke kalian udah tahu harus bisa ngoding kalau kalian nggak suka ngoding ya kalian nggak bisa main Unity kecuali ada fitur bold gitu tapi nggak tahu saya nggak ngerti kalau nggak kalian pakai konstruktor apa gitu lah yang bikin game tapi nggak pakai kodingan ya gitulah langsung aja di sini tuh saya mau ngejelasin dulu sebelum ke script saya mau jelasin komponen yang biasa digunakan tapi saya akan jelaskannya nggak terlalu rinci soalnya saya jelaskannya di video selanjutnya aja biar terjelas gitu jadi yang pertama itu ada namanya box collider pilihnya yang dua dimensi soalnya kita ini proyeknya dua dimensi nah udah muncul gambar kotak gini kotaknya ini harus kita sesuaikan dengan ukurannya jadi caranya di komponen ini ada edit collider kalian klik nah lalu kalian bisa ubah disininya kalian tinggal sesuaikan biar pas kalau udah yang lain yang goa juga kita kasih aja kita klik goanya di hirarki klik goa lalu klik add component kita masukin juga nah udah mungkin kita akan edit agak lebih ke dalam dan yang kedua yang harus kalian ketahui itu adalah nah sebelumnya tadi kan ini box collider jadi box collider itu kayak kayak dinding lah jadi biasanya ini digunakan sebagai eh tinjakan gitu biasanya kalau ada platform atau ya map ini yang jalanan itu dikasih box collider biar si box-box yang lain bisa berada di atasnya gitu nggak saling tembus lah intinya jadi bisa dianggap box collider itu badan lah badan-badan kalian jadi kalau badan ketemu badan bakal tabrakan tapi kalau nggak dikasih badan nanti bakal nembus kayak hantu gitulah ya dan yang kedua adalah rigid body nih rigid body itu biasanya digunakan di player Hai atau ya di yang lain yang biasanya bergerak dan membutuhkan gravitasi atau gerakan nah caranya kalian klik bisik squid atau player ini lalu kalian add komponen sebentar saya lihat dulu oke klien diet komponen kalian pilih tulis namanya nah udah ada muncul tuh rigid body to dina kalian pilih dan nanti muncul di inspektor ini kalian ada banyak ini apa namanya rincian dari komponen rigid body ini dan salah satunya ada gravitasi scale gravitasi scale itu ya adalah gravitasi misalnya manusia kalau di bumi punya gravitasi kan jadi kalau loncat bakal turun lagi tapi kalau nggak dikasih gravitasi kan berarti kayak di bulan gitu langsung aja misalnya kalau kita mau lihat contohnya misalnya nih playernya kita jadiin di atas dulu nah ini kan playernya ada di atas ya airnya ada di atas nah kalau kita kasih gravitasi satu nih misalnya kalau kita jalanin nanti playernya bakal jatuh tuh ke bawah kenapa soalnya di player ini punya gravitasi karena playernya punya komponen rigid body rigid body itu bisa dibilang manusia yang ada di bumi lah anggapannya gitu lah jadi kalau ada manusia yang ada di bumi kalian pengen gerak pengen ada gravitasi ya kalau kalian harus berada di bumi ya caranya kalian harus pasang rigid body atau pemahaman lebih simpelnya pokoknya kalau kalian player pengen bisa ini penjelasan jelasnya aja ya kalau kalian ingin buat player pengen bisa gerak kanan kiri bisa loncat nah itu kalian butuh masukin rigid body nah gitulah intinya mah kalau perempuan maannya yang tadi lah kalau ngerti ya nanti saya akan jelasin juga di video selanjutnya biar semakin paham gitu dijadiin beberapa part jadi buat dan video ini juga pasti akan cukup lama sih kayaknya oke kalau udah tahu rigid body kan kalian tahu sekarang dua komponen ini yang penting yaitu box collider sebagai badannya biar nggak tubuhkan eh biar saling tubuhkan jadi nggak nembus gitu dan yang kedua adalah rigid body yaitu biar si game object suatu game object yang mau kita jadikan bisa bergerak dan bisa meloncat ya untuk sekarang cukup tahu itu dulu aja biar bisa gerak dan bisa loncat oke kalau udah kan tadi kita tahu kalau si player ini jatuh ke bawah nih kita pengennya ada jalanan biar si player ini nggak jatuh tapi berdiri di jalanan caranya gimana ya biasa kita bikin platform baru nih di sini saya mau masukin kaset eh saya pernah ngegambar sih nah ini mungkin kita pakai nantilah aset ini jelek banget ya lumayan nah misalnya kita akan ngegambar langsung ini kita bisa jadi waktu itu ngegambarnya itu satu gambar tapi saya eh satu layar tapi dibikin tiga gambar dan di unity kita bisa langsung masukin jadi bisa gitu caranya kayak gini nih tapi saya jelasin juga sama di video selanjutnya yang lebih jelas gitu oke jadi caranya itu kalian klik si gambar yang ingin dipisah-pisahnya kan ini ada satu gambar tapi ada tiga item ya jadi kita klik lalu di inspector kalian pilih yang sprite mode ini jadikan multiply lalu kalian klik sprite editor klik apply nah disini itu kalian klik slice di pojok kiri atas lalu klik yang otomatis dan klik slice Nah kalau udah kalian lihat tuh udah nge-slice atau ngepisah sendiri-sendiri kalau udah kalian klik apply lalu close aja tabnya dan kalau udah gitu sekarang kalian bisa nih kalau kalian klik tanda panah nah udah jadi misah nih gambar jadi kalian bisa pakai yang mau dipakai aja saya mau pakai yang ini nih tinggal kita drag Yap ternyata gambarnya ini kegedean ya kita nggak jadi pakai aset yang ini jadinya ya yang tadi itu biar kalian tahu aja cara nge-slice tapi ya kalau masih belum paham kalian boleh tanyakan atau kita nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya di sini saya akan pakai gambar yang pixel pong ini saya punya dinding kita masukin nah saya kita mau simpan posisinya itu posisinya ada di misalnya min 0,9 nah gitulah langsung kita klik red tool biar kita ubah lebarnya jadi penuh oke kalau udah penuh kan ini game objek nih game objek ini itu belum punya box collider kita mau atau saya mau ngasih kita tahu yang tadi ini kenapa kita perlu box collider nah kalau kita jalanin sekarang yang tadi kan ini player punya gravitasi dan box collider punya gravitasi dan punya badan sedangkan si game objek dinding ini nggak punya apa-apa jadi kalau kita jalanin jalanin ya tetap nembus soalnya si game objek dinding belum punya badan jadi nggak bakal tabrakan tapi bakal kayak manusia ketemu hantu jadi nembus caranya si dindingnya ini harus dijadiin manusia biar si player ini bisa berdiri diatasnya biasa klik add komponen setelah itu kalian masukkan box collider box collider 2d kalau udah ini kan ukurannya udah sama ya kalau udah sama udah kita apply aja dan sekarang di playernya plus nah nggak akan jatuh soalnya udah kayak badan ketemu badan ya manusia ketemu manusia jadinya tubruhkan gitu kalau ketemu hantu kan nembus nah tinggal sih gua ini kita mau tepelin dulu nih nggak enak ngeliatnya ayat ke atas sedikit ya udah better dan lain segini oke udah beres nih kita nimpan di komponen-komponennya sekarang yang kita mau cara ngegerakin playernya nih sebelumnya dari awal sampai akhir nanti ini kan ngejelasinnya emang agak cepat ya jadi atau bukan agak cepat tapi agak nggak terlalu dasar gitu soalnya nanti saya jelasinnya saya ingetin lagi sekali lagi saya jelasinnya di video selanjutnya nah jadi sekarang kita mau ngegerakin si playernya nih jadi kita butuh script butuh hanya satu script cara ngegerakin player ya harus pakai script scriptnya pakai bahasa apa bahasa Cisap oke kita langsung aja di sini kita bikin folder baru di aset buat ngampung script-script kita biar nggak bingung gitu kita kasih nama script Film fries Okeộp pakai pakai es kita masuk lalu Disini kita Klik Kanan lalu klik great pilih si si chefấp itu piecesdade ja ca wk lalu kalian Klik aja si promotryp lalu kasih nama Misalnya gerakan player eh kalau udah kayak gini kalian tinggal klik dua kali aja di sini di scriptnya nanti bakal masuk ke editor kalian di sini saya menggunakan Visual Studio Microsoft Visual Studio ya gitu lah sambil nunggu bentar minum dulu haus nah jadi disini ada dua void start dan update jadi apa itu bedanya jadi kalau void start itu adalah script ini tuh dijalanin dulu pertama kali itu void start dulu kalau void start udah dipanggil satu kali langsung ngejalanin void update ini dan untuk void update ini akan dipanggil setiap frame di sini saya mau mau ngetes dulu atau ngejelasin fungsinya dulu sebentar ya tapi nggak terlalu dasar sih eh maksudnya agak dasar sih jadi ya nanti saya jelasin juga di video selanjutnya fotonya gini aja dulu di sini saya mau pakai punya ada banyak cara cara buat ngeprint di console log ini misalnya kita mau pakai debug debug.log namanya itu buat ngeprint misalnya ini void start terjalan nah kayak gitu jadi debug debug.log ini kalau kalian belajar jisab itu buat ngeprint sebuah teks teksnya apa yang ada di dalam ini di dalam kurung di dalam kurung dan di dalam kutip dua ini nah ini bakal dimuncul ya kita save ctrl-s lalu kita kembali ke unity kita Hai dan pastikan di inspektor ini di scriptnya udah berubah tuh udah muncul debug ini yaitu langsung caranya itu kalian klik squid nah kalian bisa add komponen lalu cari nama script kalian bisa ini kan gerakan player tuh kalian tinggal pilih kalau nggak kalian bisa klik script ini terus masukin ke hirarki ini hirarki game objeknya yang mana misalnya si square nah lepas aja disitu buat masukin script kita nanti kalian lihat di inspektor ada muncul nih udah ada nih komponen script gerakan player nah sekarang kalau kita nah yang tadi itu kalau kita pakai debug dan pokoknya semuanya apapun yang terjadi misalnya ada error semuanya itu bakal muncul di console ini nih di skin console bisa dibilang ya konsol ada papan pengumuman lah jadi programnya jalan atau ada error nanti munculnya disini nih keterangannya gitu nah kita coba dulu aja nih kan tadi kita udah mau munculin kata ini void start berjalan nih jadi kalau kita play nanti tuh bakal muncul pertama kali atau muncul pertama kali ini void start berjalan berjalan akan ada muncul nih tapi kalau yang di void update nih misalnya kita panggil juga kita ganti namanya void update nah kita share lo kita play lagi nanti bakal muncul pertama kali sih void berjalan udah itu baru munculin si void update dan kita lihat nih void update itu terus bertambah setiap waktunya jadi void kita stop dulu void update itu dipanggil per frame nah saya juga kurang paham sih maksudnya frame gimana jadi intinya tuh frame void update itu ya yang sering dipanggil gitu kodenya jadi kalau kalian simpan kode kalian simpan kode di dalam void update nanti kode yang di dalam ini akan terus dipanggil gitu dalam beberapa mili detik ya gitu aja ya kalian kenda paham void start dan file update ya jadi disini kita langsung aja karena kita udah tahu ya dasarnya ya sedikit barusan ya dan harusnya juga kalian udah tahu apa itu variable ya apa itu gimana inisialisasi gimana nge-deklarasi ya saya harap kalian udah tahu dulu soalnya kalau belum tahu bakal agak susah sih ngejelasinnya tapi kalau enggak ya saya akan jelasinnya di video selanjutnya agak saya akan coba dari dasarnya biar kalian paham benar-benar jadi untuk ngerakin player bisa kita pengen si player ini bisa gerak maju mundur nih caranya gimana caranya itu kalian mainin komponen rigidbody nya nih nah mainin komponen rigidbody nih kan tadi kalian tahu nih grafiti scale itu buat apa jadi bisa kita giniin lagi ke atasin misalnya ini grafiti scalenya satu nih kalau kita play nanti itu ya jatuhnya kayak gitu kan tapi kalau kita berbesar grafitinya bisa jadi 5 kalau kita play nanti grafiti gravitasinya semakin besar nah playernya juga semakin cepat jatuhnya tapi kalau gravitasinya kita kasih 0 gimana ya berarti kayak di bulan nanti si game objek ini bakal diem aja soalnya nggak punya gravitasi nah kayak gitu dan untuk ngegerakin player itu kalian mainin komponen rigidbody komponen rigidbody yang di ini ini namanya itu velocity velocity nya itu 0 0 dan ini itu nggak bisa kita edit kenapa ya soalnya nggak bisa jadi kita editnya itu harus di dalam script mungkin bisa jadi tapi nggak tahu lah saya enggak tahu ya pokoknya kalau mau ngedit ini ada di dalam script caranya gimana cara mainin si velocity nya misalnya ini tuh velocity itu adalah bisa dibilang kecepatan gerak misalnya kalau 10 berarti kan 10 itu positif maka si player ini akan gerak ke kanan secepat 10 apa gitu lah mungkin 10 pixel gitu kecepatannya lah gitu pokoknya tapi kalau minus 10 nanti jadi bakal mundur nah gimana cara merubahnya yaitu pak dia di script langsung kita masuk aja ke script kita di script ini kalau kita pengen ngubah-ngubah sebuah komponen mau ngubah-ngubah ngubah-ngubah rincian dari batu komponen misalnya dari komponen rigidbody rinciannya ini ada yang mau kita ubah nih ya caranya itu kalian panggil dulu komponennya panggil dulu komponennya ini biar bisa kita ubah di script kita cara manggilnya itu kita bikin namanya itu kita panggil dulu untuk tipe data datanya itu ya saya harap kalian sekali lagi saya harap kalian udah tahu dasar-dasar bahasa program jadi nggak terlalu bingung kayak apa itu integer apa itu string ya saya harap kalian udah tahu dulu kalau belum ya nggak tahu mungkin saya nggak tahu bikin video jelasin bahasa Cisap atau gimana ya ya nantilah kedepannya saya coba jelasin secara dasar karena yang video kali ini saya mau ngejelasin video agak cepat gitu buat yang kalian bosenan nonton video lama-lama gitu Oke kita langsung aja caranya itu kita panggil tipe datanya itu adalah komponennya di sini itu komponennya rigidbody rigidbody2d terus kita kasih nama variabelnya buat nyimpan misal kita kasih nama ini komponen rigidbody2d nah saya kasih nama ini biar kalian jelas gitu nah kan di sini kita udah bikin variabel nih variabel ini komponen rigidbody2d itu tipe datanya itu berupa rigidbody dimana rigidbody ini adalah komponen dari game object squid2d ini yang mau kita ubah-ubah nah kan kita udah ngedeklarasi ini sebuah variabel tipe datanya rigidbody tapi variabel ini belum punya isinya jadi ini tuh variabel rigidbody tapi rigidbody yang mana kan nggak tahu itu nah kita harus isi dulu jadi di void start di awalnya itu kita mau masukin ini komponen digitbodynya itu akan kita isi kita isi sama dengan kita ambil get komponen nah jadi kita mau ngambil komponen lalu klik eh bukan klik tulis kurung siku lalu kalian tulis nama komponennya apa kan disini tuh yang mau kita ambil itu rigidbodynya maka kita tulis kita mau ambil komponen yang namanya rigidbody2d kalau udah kalian kasih kurung buka kurung tutup lalu titik koma kalau kayak gini jadi si ini komponen itu ini komponen rigidbody ini udah mewakili komponen si rigidbody2d ini jadi ini tuh gimana jelas ya jadi variabel yang ini udah bisa atau variabel ini tuh sama aja kayak komponen ya komponen rigidbody2d yang kita ambil dari dimana script ini berada nih jelasnya kayak gini nih kan kita masukin script ini di dalam game object squid lalu di game object squid ini mempunyai komponen yang namanya rigidbody nah itu tuh adalah kode ini get komponen dari rigidbody2d dari game object squid ini kita ambil komponen rigidbody2d nya jadi sekarang ini komponen rigidbody ini udah mewakili si komponen komponen dari squid nah gitu lah kalau masih bingung ya kita nanti jelasinnya di video selanjutnya biar lebih jelas ya gitu kalau enggak kalian boleh tanyakan nah disini saya mau ngasih contohnya misalnya gimana cara ngubah si graffiti scale nih misalnya saya mau ngerubah graffiti scale nya gimana nih caranya misalnya kita mengubahnya lewat script nah kita masuk aja ke script kan ini komponen itu ini komponen rigidbody itu udah mewakili komponen rigidbody ini maka dari itu kita bisa mengubahnya bebas nih kita bisa merubah-rubah si komponen ini lewat script caranya tinggal kita tulis aja si variable ini ini komponen rigidbody nya lalu kalian tulis titik nah disini tuh muncul rincian-rincian dari komponen rigidbody2d kayak disini kan banyak tuh ada body type, material, simulatif, bla 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 nah misalnya kita mengubah graffiti scale berarti disini kita tulis ini komponen rigidbody.gravity scale nah kita mau ubah misalnya jadi 10 titik koma kalau udah sekarang kalau kita save nah kita lihat disini kita lihat disini kan ya graffiti scale-nya 0 tapi kalau game ini kita jalankan kita play kita lihat graffiti scale-nya ya berubah jadi 10 berarti ya ginilah cara mainin atau cara ngerubah lincian dari komponen yang ada di sebuah game object caranya itu kita masukin dulu ke sebuah variable baru kita variablenya kita panggil di rinciannya atau ya variable komponennya ini tuh biasanya itu adalah adalah function.variable gitu tapi kalian harus ngerti dulu bahasa program biar ngerti ya jadi sekarang udah ngerti kan si ini komponen ini sekarang itu udah mewakili si komponen rigidbody2d ini nah sekarang yang kita mau mainin itu adalah gerakannya nih gimana biar si ini bisa gerak kanan kiri yaitu kalian harus mainin si velocity-nya ya cara maininnya itu kalian bikin di update untuk inputannya misalnya kita gerakinya mau pakai tombol apa kayak gitunya jadi di unit ini udah ada bawaannya untuk kanan kiri itu biasanya kita menggunakan buruk A dan D di keyboard kita atau panah kiri dan panah kanan caranya itu kita simpan ke sebuah variable nih misalnya kita buat variable float ya float misalnya kita kasih nama gerakan kanan kiri jadi mau diisi dengan apa diisinya itu dengan input inputan itu ya pencetan kita kita mencet apa dot get axis row lalu kurung nah disini kita masukin nama axis name nya kita kasih kutip 2 lalu kita tulis horizontal nah mungkin bingung nih horizontal ini maksudnya apa kalau di pemahaman kita kan horizontal ya memang sih kanan kiri gitu tapi kenapa horizontal soalnya kalau kita lihat di unit ini kalau kita klik edit di project setting lalu kalian ke input manager di X nah kalian lihat nih ada namanya horizontal nih ini tuh dah nama-nama yang bisa kalian gunakan jadi horizontal itu tuh namanya horizontal negative button nya adalah left left itu tombol panah kiri dan positifnya itu tombol kanan atas atau alternatifnya selain itu bisa pencet tombol A atau tombol D nah kayak gitu ataupun kalian bisa pakai nama vertical kalau vertical itu ada down up panah atas panah bawah dan sw sw kayak gitu buat disimpan di nama ini disininya nih di input get axis row di namanya kayak gitu dan mungkin yang akan kita gunakan juga nanti buat ngelompat itu pakai yang input manager ini nih jam jam jadi jam itu kalau kalian disini itu joystick button 3 hmm yap gitulah kita akan lanjutin dulu aja jadi disini tuh kalau kita mencet tombol A atau tombol D itu bernilai plot kalau A negatif berapa kalau D negatif berapa gitu misalnya kita muklin aja nih biar jelas nih kita debug plot lock si gerakan kanan kirinya nih nah kita save sekarang kalau kita masuk ke game unity kita play kita lihat di konsolnya nih nah kita lihat nih jelas nih debugnya ini nol pertamanya nih soalnya kita nggak mencet apa-apa misalnya saya mencet tombol kanan atau panah kanan atau tombol D nih ya misalnya saya pencet tuh nanti muncul angka 1 jadi si variable tadi si variable gerakan kanan kirinya itu bernilai 1 tapi kalau saya pencet tombol kiri atau tombol A kita pencet nah muncul jadi min 1 kayak gitu jadi itu adalah fungsi dari input dot get axis row ya untuk sekarang kalian cukup paham itu dulu kalau masih belum paham nanti saya jelasin di video selanjutnya oke kita lanjut aja kan kita udah dapat nih ininya itu bisa berupa min 1 atau 1 nah sekarang kita mau mainin velocity nya caranya gimana ya kayak yang tadi kayak ngerubah si grafiti grafiti nya maka kita panggil ini komponen rigid body dot yang mau kita mainin itu velocity nya kita tulis dot velocity nah sama dengan kalau velocity nya itu sama dengan vektor 2 atau vektor 3 tapi karena ini 2 dimensi dan gerakannya cuma atas bawah kanan kiri maka kita gunakan vektor 2 jadi cara nulisnya itu kalau mau merubah gerakannya kita gunakan sama dengan velocity sama dengan new vektor 2 kalau udah kayak gini itu nilainya itu float x dan float y float x nya ini adalah gerakan kanan kirinya misalnya kita mau isi pin kita mau isi kanan kirinya itu sesuai gerakan gerakan kanan kiri dimana gerakan kanan kiri ini nilainya itu sesuai pencetan kita misalnya kalau kita pencet kanan nanti bakal 1 kalau pencet kiri jadi min 1 kayak gitu dan untuk y nya y nya itu kan atas bawah untuk atas bawah kita jadiin ini komponen digit body dot velocity dot y nah jadi gitu jadi untuk y nya itu untuk gerakan atas bawahnya itu nantepin aja sesuai gravitasinya lah bukan gravitasi sih jadi sesuai kecepatannya sekarang kecepatan game objek tersebut kayak gitu ya kalian pokoknya tulis aja kayak gini jadi si rigid body velocity y nya itu tetap gitu nggak kita ubah paksa dan sekarang kalau kita save kalau kita jalanin dan kita play kalau kita jalanin kiri kanan kita pencet tombol kanan yap player kita udah bisa gerak nih mantap mantap kan tuh kalian bisa lihat nih di di inspector nih kalian lihat nih si velocity nya kalau saya klik kanan nah tuh si x ini jadi 1 tapi kalau saya pencet klik kiri nah jadi min 1 dan si player mundur ke kanan kayak gitu dan untuk y nya kita tadi itu tadi itu dijadiin component digit body dot velocity nya dot y jadi default gitu lah jadi nggak kita ubah kalau kita paksa jadi 0 nanti player nya nggak bisa naik turun kayak gitu lah buat sederhananya oke kalau udah kayak gitu player kita udah bisa jalan kiri kanan nih cuman gerakannya pelan kita pengen bisa ubah gerakannya nih gimana biar bisa nambah cepat soalnya kan gerakan ini cuma punya 1 angka kalau nggak 1 sama min 1 eh punya 3 angka min 1 0 sama 1 kita nggak bisa naikin kecepatannya biar kecepatannya naik kita butuh variable tambahan nih misalnya kita buat nih variable namanya float misalnya tambah kecepatannya tambah kecepatan misalnya kita tambah kecepatannya itu sama dengan 10 nih sama dengan 20 misal terus disininya di new vector 2 kita akan di yang x nya kanan kirinya ini gerakan kanan kiri kita akan x dengan tambah kecepatan nah kalau kita save karena ini tambah kecepatannya 20 ya kalau kita save dan kita jalanin kalau kita gerak sekarang nah tuh itu saya mencet 1x satu tombol doang tuh cuma gitu tapi kecepatan nih misalnya kita mau ngatur lagi kan ini misalnya kita mau ngurangin si tambah kecepatannya kan misalnya kalau mau ngurangin kalian harus balik dulu ke editor kalian terus kalian ubah ininya kan kayak gitu ya disini tuh ada namanya itu yang bisa ngebantu kalian namanya public dan private ya mungkin kalau yang udah tau syukur tapi kalau yang belum saya kasih ingatin lagi saya jelasin di video selanjutnya disini itu caranya itu kalian di belakang float ini kalian tulis namanya public jadi kalau kalian tulis namanya public nah sebelumnya saya lihat tool ini belum di save ya kalau belum di save kalian lihat di script di script ini gak ada apa-apa kosong nih tuh ya tuh gak ada apa-apa cuma ada muncul scriptnya doang tapi kalau kita buat suatu variable namanya public kita save ini ya dan kita lihat disini boom muncul nih kelihatan tambah kecepatannya jadi sekarang kita bisa ubah-ubah suatu variable atau apapun kalau dikasih public kita bisa lihat di inspector ini dan kita bisa ubah-ubah langsung bisa kita mau ubah jadi 10 kalau udah kita jalanin lagi ya masih kecepatan misalnya kita jadikan 5 kita mainin lagi masih kecepatan kita langsung ubah di saat gamenya berlangsung 3 mungkin 2 lah kalau udah dapet 2 kan ini 2 ya tuh ini tuh 2 tapi 2 ini kita ubah saat game berjalan kalau kita gamenya berhentiin nah kecepatannya berubah lagi jadi yang awal jadi kalau kalian ubah ketika gamenya berjalan maka semuanya itu akan kembali lagi ketika kalian berhentiin gamenya jadi kalian harus ubah ketika gamenya tidak berjalan jadi kita ubah jadi 2 kalau udah kayak gini ya beres deh player kita udah bisa jalan oke mantap nah yang sekarang kita mau si player ini bisa loncat nih caranya gimana kita masuk lagi ke script oke salah kita masuk ke script disini kita di update kita buat nih namanya membuat player meroncat disini kita bikin pake pake condition pake if ya saya harap sekali lagi kalian udah ngerti bisa kalian udah paham bahasa program lah kalau belum ya gapapa ntar dijelasin untuk ini di if ini kondisinya itu kita bikin input dot get mouse button down kurung namanya itu adalah jam bentar bentar input dot input dot dot mouse button down oke maaf tadi ada salah tulis jadi kalian di if nya ini kalian tulis input dot get button down jangan get mouse button down jangan yang mouse ya lalu kalian get button down kurung buka kurung tutup kasih namanya jam jadi jam ini itu adalah ketika kalian mencet di keyboard tombol spasi dan nilainya itu adalah true or false kalau gak salah kita tulis aja misalnya gini nih emm kita kita debug jam dipencet nih ya semoga kalian udah paham ya lain itu maka kita akan munculin jam gak dipencet nih kalau kita jalanin coba kita pencet play kita lihat di console jam jam gak dipencet nih saya belum mencet jam tapi ketika saya pencet jam nah muncul nih jam dipencet oke berarti nilai dari input get input get button down adalah true or false sekarang kan kita udah tau nih kalau kita mencet nanti muncul true atau false jadi sekarang maunya apa kalau true mau ngapain nih kalau true kan kita maunya si player loncat ke atas sebentar ada paket oke guys barusan ada paket rim paket oke jadi kan input ini tuh nilainya true atau false jadi kalau true kita pengen si player lompat caranya gimana caranya itu kita mainin namanya itu add force add force itu kayak tekanan atau kalau long lonjakan ya apalah itu jadi kayak nge push lah ke atas gitu lah ya nanti saya di video selanjutnya jelasin nanti jadi caranya itu kalian panggil si rigid body nya si ini command rigid body dot add force nya nih add force langsung kurung buka kurung tutup add force juga sama ininya adalah faktor 2 berarti kita tulis new faktor 2 kurung buka kurung tutup di dalamnya ini di dalam faktor 2 ini sama nilainya float x dan float y kan kita pengennya itu kalau mencet jump kita mau buat si player ini ngeloncat ke atas nih berarti untuk x nya kita jadiin sesuai gerakannya sekarang jadi ini component rigid body dot velocity nya dot x velocity atau transform ini kalau enggak kita ubah jadi nol aja jadi kalau lagi ngeloncat si player nya ini ya loncatan kiri kanannya itu gak bakal kemana-mana gitu jadi bakal loncat ke atas dan untuk ketinggiannya berapa nah disini kita mau bikin nih biar kita bisa ubah kita kasih public float kita kasih nama tinggi loncatan jadi disini ketika kita pencet spasi maka kita akan buat si player nya ini si y nya ini ke atas sebanyak tinggi loncatan kayak gitu sekarang kalau kita ke unity kita kasih squid nah disini ada tinggi loncatan nih kita isi misalnya jadi 200 nih kalau kita play dan kita pencet spasi ya player kita udah bisa ngeloncat nih udah bisa jalan sama ngeloncat mantep kan ya semoga mantep lah oke mungkin nih udah better than yang saya akan jelaskan terakhir adalah gimana aduh kajak tumbang ngakak tuh kan game nya ngakak gimana biar si ini kalau masuk ke gua game nya kita berhenti oke disini kita mau ngasih tau saya ngasih tau satu function satu void kita masuk ke script kita lagi disini tuh kita mainin namanya void on trigger namanya trigger enter 2 dimensi ini tuh private ya yang tadi kan ada public kalau public itu kalian bisa lihat di inspector kalian bisa lihat disini tapi kalau private itu tuh kalian gak bakal bisa lihat di inspector dan kalau kalian gak pakai public atau gak pakai private itu default nya itu adalah private jadi gak bakal muncul di inspector kayak gitu nah buat disini apa itu on trigger enter sebelumnya saya masuk dulu kesini saya pilih si goa lalu di box collider nya kita centang si easteriger nah kalau udah easteriger nya nyala kita ke script lagi namanya itu on trigger enter 2 dimensi udah jelas dari namanya aja ketika bertemu ketika masuk enter masuk ke sebuah trigger maka kita akan jalankan sebuah kode jadi disini tuh saya pakai ketika si player ini kan ini kode ini berada di script game player eh gerakan player eh gerakan player dan script gerakan player berada di game object player game object si squid maka ketika si game object ini ketika if ketika si player ini bertemu dengan sebuah game object yang namanya itu .name sama dengan goa nah kayak gitu ketika collision.name ketemu dengan goa maka kita akan tulis munculkan di bug.log misalnya selamat anda menang tuh misalnya gitu nih nah jadi ketika player ini ini bertemu dengan apapun itu box collider yang is trigger-nya ini nyala dengan collider yang is trigger-nya nyala yang namanya itu goa disini kan kalian bisa lihat namanya itu goa nama disini adalah nama game objectnya maka kita akan nampilin selamat anda menang oke kalau udah selamat anda menang kita mau hancurin si player kita caranya kalian tulis play kalian tulis destroy dalam kurung dis dot game object nah kenapa pake dis disini adalah dimana script ini berada kan script ini berada di game object player maka disini adalah si player-nya maka kita akan ngancurin si player-nya kita share kalau kita masuk lagi ke unity dan kita play kita lihat di console ya nih ketika si player maaf suara saya udah habis udah soalnya ini saya udah nge-record selama satu jam ini juga gak ada yang nonton sih kayaknya oke kita langsung aja kalau kita masuk ke goa ini ya kita masuk nah muncul nih selamat anda menang oke mungkin gamenya gitu udah bisa dari sini misalnya kalau kalian menang kalian bisa munculin UI selamat anda menang mulai lagi atau lanjut ke level mana ya dan masih banyak lagi kalian masih bisa berkreasi sih jadi ini adalah menurut saya dasar kalian bisa membuat sebuah game dan mungkin masih banyak lagi yang harus kalian ketahui tapi untuk dasarnya menurut saya ini juga udah cukup sih dan mungkin untuk yang masih belum paham saya akan jelaskan di video berikutnya jadi video berikutnya mungkin saya akan jelaskan sedikit-sedikit nih misalnya saya jelaskan kalau ya kalau cukup 5 menit gitu apa itu box collider kegunaannya buat biar apa kayak gitu jadiin beberapa video biar jelas ya mungkin video kali ini cukup kayak gini dulu aja udah bisa buat game kayak gini nih bisa loncat bisa jalan bisa menang muncul untuk video selanjutnya mungkin saya akan buat jelasin lagi dari awal secara jelasnya tapi sedikit-sedikit gitu dan untuk video kali ini mungkin buat kalian yang udah agak pro gitu lah kalian bisa sambil skip-skip lah kalau bosen gitu saya yakin juga bosen sih nonton ini selama 1 jam lebih gak ada yang nonton lah gak apa-apa lah yang penting saya bisa ngasih tau dan bisa ngajarin sedikit-sedikit apa yang saya tahu dan semoga kalian bisa paham dan ngerti dan bermanfaat dan bisa munculin banyak developer-developer dari Indonesia oke mungkin segitu aja dan sebenernya saya mau ngucapin terima kasih untuk video sebelumnya yang BGM part 3 udah ada yang nonton sampai 17 ya syukur lah makasih yang udah nonton jadi saya semakin semangat lah bikin videonya gak perlu banyak-banyak asal misalnya ada 10 orang yang nonton tapi ya mereka pengen jadi developer game developer ya syukur oke mantap tetap semangat tonton video saya kasih semangat saya dan semangat juga kalian belajarnya kalau ada yang ingin ditanyakan boleh komentar atau kotak saya boleh via WhatsApp atau Instagram ada di link di deskripsi dan kayak gitu aja tetap semangat makasih udah mau nonton dari awal sampai akhir kalau ada sih kayaknya gak ada yang mau sih nonton dari awal sampai akhir satu jam gabut ya gitu aja dari saya semoga bermanfaat sekian terimakasih